Di hari pertama kerja Pasca Libur Lebaran 2022, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara peningkatan kedisiplinan ASN. Apel yang dilaksanakan pada Senin pagi 9 Mei ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Upacara ini dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, diikuti oleh sekda Provinsi Jambi, para staf ahli, asisten dan kepala OPD, serta dihadiri ratusan orang pegawai, baik PNS maupun PTT di lingkup Pemprov Jambi. Dalam arahannya berkaitan dengan libur lebaran, Abdullah Sani berharap agar tidak ada pegawai, baik PNS maupun PTT yang memperpanjang sendiri libur dan tanpa ada keterangan yang jelas. Lebih lanjut, Abdullah Sani meminta kepada semua untuk terus meningkatkan kinerja, melaksanakan semua program kerja dengan seluruh rangkaian kegiatannya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam upacara ini, apa ini, perusahaan pertama adalah untuk menguatkan kembali pertama silaturahmi kebersamaan, komunitas bersama untuk bagaimana bersama-sama berkomunia, untuk bagaimana menuruskan tugas masing-masing, mulai dari pimpinan sampai ke semuanya. Apa yang menjadi tugas-tugasnya mudah-mudahan dapat dilaksanakan, dan bukan mudah-mudahan harapan kami, ya pasti juga mengharapkan semuanya kita, bahwa dilaksanakan dengan sesuai banyak, sesuai dengan tukoksi masing-masing, di semua, semua ini. Dan tentunya kita berdoa juga mudah-mudahan, bukan saja berdoa, berdoa dan berusaha mudah-mudahan. Setelah mengikuti kemulangan puasa Ramadan, setelah kembali mengikrarkan minal ha'in wa'izin, utama bagi yang muslim, kita kembali kepada fitrah, kita hidul fitri, dan satu soal adalah soal peningkatan, harapannya adalah mudah-mudahan, dan mari kita berupaya untuk bersama-sama, kita sama, bersama untuk meningkatkan kinerja kita, kerja kita, kebersamaan kita.